Selamat siang Bapak Ibu semua Hari ini kita mau memulai ibadah persekutuan doa kita Mari kita siapkan hati kita Kita mau menyembah Tuhan Kita mau tinggikan namanya Kita mau angkat lagu Aku bersyukur Bapak Banyak yang kau perluan Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti segala yang ku perlu Terima kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih Tuhan 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 Agung dan mulia Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Bapak Ibu, Nats ini dilatar belakangi oleh pelayanan Rasul Paulus dan Silas yang banyak mengalami tekanan. Tekanan dari penguasa khususnya, waktu itu mereka berada di kota Filipi. Di kota Filipi ada komunitas Yahudi yang sungguh-sungguh marah ketika Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai Mesias dan menggenapi apa yang telah dinubuatkan para nabi juga dalam semua kitab-kitab Taurat. Dan mereka ini dikatakan di dalam Nats, mereka diperintahkan untuk disesah, didera berkalikan, dipukuli, babak belur istilah kita sekarang. Mereka kesakitan. Dan bukan hanya itu, mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan penjara yang dimaksud disini penjara yang dalam, yang sulit sekali untuk keluar, bahkan tampaknya tidak akan. Di bawah pengawalan yang sangat ketat dari semua pesukan yang ada disitu, mereka diperintahkan jangan sampai Paulus dan Silas ini keluar, jangan sampai mereka ini bebas. Dan betul-betul mereka menderita, tetapi mereka menang atas tekanan. Mereka tidak dapat dikurung perasaan dan suasana hatinya. Pengharapan mereka tetap kepada Tuhan. Maka disini disebut mereka berdoa, mereka bermohon kepada Tuhan. Dan besertai puji-pujian. Berarti doa-doa yang mereka penjatkan kepada Tuhan bukan doa-doa penyesalan, bukan doa-doa amarah, bukan doa-doa kekecewaan, bukan doa-doa dendam. Tetapi pujian kepada Tuhan sebagai doa syukur. Memang para rasul di dalam perjalanan baru adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bangga ketika mereka menderita dalam Tuhan. Sepertitulah rasul Paulus dan Silas disini. Dan apa yang terjadi? Saking mereka ini berdoa dan memuji Tuhan begitu baiknya, maka orang-orang tahanan yang lain disebut di dalam ayat yang ke-25 mendengar mereka. Bukan sekilas, tetapi memang mereka mendengar dengan jelas. Berarti rasul Paulus dan Silas disini, mereka sungguh-sungguh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan benar, sehingga orang sekitar dapat juga mendengar. Dan terjadilah mujizat. Itulah upah bagi orang yang menghadapi segala tekanan itu dengan benar. Mereka akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan tertekan. Bapak-Ibu, ini adalah satu contoh yang tercatat dalam Alkitab supaya menjadi teladan bagi kita. Supaya kita boleh mencontohnya. Supaya kita boleh mengikutinya. Bahwa ketika kita berada dalam segala tekanan, kita dapat menjadi pemenang atas itu semua. Selama kita hidup di bumi ini, tentulah kita ada-ada saja tekanan yang kita alami. Ada namanya tekanan atas kesehatan kita. Suatu ketika kita dapat menghadapi bibit penyakit. Suatu ketika kita dapat menghadapi virus, bakteri, racun-racun di dunia yang mengganggu kesehatan tubuh kita. Kita juga dapat mengalami tekanan atas keuangan kita. Kita bisa atau dapat mengalami kemerosotan di dalam penghasilan. Bisnis kita tidak lancar. Pendapatan berkurang. Sulit membayar setiap iuran. Apalagi juga tagihan-tagihan semua kredit yang harus kita bayar. Kita dapat mengalami tekanan yang lebih umum. Apa itu? Tekanan atas kegiatan kita. Kita sehari-hari ada kesibukan. Kita dapat melakukan hal-hal yang rutin. Tetapi kita dapat juga mengalami tekanan di dalam kegiatan kita. Tekanan ketika kita sekolah. Tekanan ketika kita berpendidikan. Tekanan ketika kita belajar kuliah di kampus. Tekanan ketika kita melakukan pekerjaan kita. Tekanan ketika kita di pasar. Tekanan ketika kita di kantor. Ketika kita di pabrik. Ketika kita berada di instansi. Ketika kita melakukan tugas-tugas rutin kita. Tekanan sebagai ibu rumah tangga di dalam mengasuh anak-anak. Dan membantu suami serta merawat keluarganya. Tekanan seorang suami sebagai kepala keluarga. Untuk menengani setiap persoalan dalam rumah tangganya. Tekanan begitu banyak. Kadang ada tekanan dari tetangga, dari teman, orang-orang sekitar. Yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan tidak aman. Kita juga dapat mengalami tekanan ketidakadilan. Kita ini benar tapi dikata salah. Kita sudah baik tetapi dikata jahat. Kita di fitnah. Kita teraniaya. Kita di zolimi. Banyak betul tekanan hingga apa kita alami. Tekanan tuntutan-tuntutan dari pihak keluarga. Misalnya kepada kita orang muda atau dewasa muda. Kamu harus begini. Kamu harus begitu. Mengapa kamu belum menikah? Mengapa belum kamu punya teman hidup? Mengapa kamu belum punya anak? Mengapa kamu belum punya rumah sendiri? Mengapa kamu belum punya tabungan? Mengapa, 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 mengapa. Banyak sekali tekanan yang menderah kita. Namanya tekanan berarti itu sekali berurusan dari luar ke dalam. Kita diterpa, dihujani. Kita diserang. Tetapi kita dapat menang atas segala tekanan. Kita dapat menang atas segala tekanan. Yang menjadi pertanyaan adalah bila manakah kita dapat menang atas segala tekanan itu? Kita dapat menang atas segala tekanan. Yang menjadi pertanyaan adalah bila manakah kita dapat menang atas segala tekanan itu? Jika kita membaca kita berlanjut, Bapak Ibu. Maka kita dapat mencatat paling tidak tiga kondisi pendukung yang menunjukkan bila manakah kita dapat menang atas segala tekanan. Yang pertama, bila kita tetap bersabar. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 23. Yang kedua, bila kita tetap berdoa. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 3. Dan yang ketiga, bila kita tetap berusaha. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam kitab Masmur pasal 126 ayat 4 sampai 6. Kita dapat menang atas segala tekanan. Yang datang menerpa kita bertubi-tubi pun itu. Kita dapat menang atas segala tekanan. Namun ini bukan tanpa kondisi pendukung. Maka tadi yang menjadi pertanyaan adalah bila manakah kita dapat menang atas segala tekanan itu? Yang pertama, bila kita tetap bersabar. Bila kita tetap bersabar. Mari kita membaca contoh mengenai hal ini dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 23. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 23. Demikian bunyinya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Haleluya. Apa yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu adalah nasehat dari Rasul Petrus. Rasul Petrus begitu mengagumi akan kesabaran Tuhan Yesus Kristus buru agung juru selamat di dalam menghadapi segala tekanan selama beliau ada di dalam bumi ini. Bagaimana Kristus itu memikul salib dengan tenang? Bagaimana dia disalibkan juga dengan tenang? Inilah yang menjadi contoh teladan keterasul Petrus kepada umat pada masa itu. Kamu harus menderita pukulan bukan karena dosamu, bukan karena kejahatanmu. Tetapi kalau itu terjadi sebagai salib pikul salibmu seperti Kristus. Ia tidak membalas kacian dengan cacian. Ia tidak membalas ancaman dengan ancaman. Dia meninggalkan teladan untuk kita ikuti, meninggalkan jejak untuk kita lanjutkan. Kristus tidak berbuat dosa, sekalipun dia dituduh berbuat dosa. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita mengalami tekanan, biar juga seperti Kristus. Kalau kita membaca mulai ayat 18, paling tidak. Rasul Petrus disini mengingatkan soal kenaatan seorang hemba atau pegawai atau karyawan kepada pemimpinnya. Katakanlah ini dalam dunia bisnis atau pekerjaan. Banyak tekanan, tuntutan, target. Harus begini, harus begitu. Profesionalitasnya dituntut begini, begitu. Kinerjanya, prestasinya dituntut mesti begini, mesti begitu. Bagaimana menghadapi semua tekanan itu? Sabar. Bagaimana di dalam kehidupan-kehidupan sosial lainnya? Sebagaimana dapat kita baca dalam ayat 11 sampai 17 pasal 2 ini? Sabar. Sabarlah kita menghadapi segala tekanan itu. Jangan kita mudah untuk marah, kecewa, mengutuki. Biar kita ini berdoa buat orang yang menyusahkan kita sehubungan dengan perbuatan jahat orang lain itu. Lukas 23 ayat 34 ini juga adalah perbuatan Kristus. Lukas 23 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biar doa kita seperti ini untuk orang-orang yang menyusahkan kita, untuk orang-orang yang menyusah kita, untuk orang-orang yang merugikan kita, untuk orang-orang yang memfitnah kita. Kita harus sabar, sebab di dalam kesabaran itu terdapat kekuatan kita. Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kristus Tuhan kita telah mengalahkan dunia. Dunia yang kejam, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan aniaya buat orang yang percaya. Tetapi kita dapat menang seperti Kristus telah menang. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Pahamilah bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang dapat berdoa itu adalah orang yang tenang. Orang yang tenang itu adalah orang yang menguasai diri. Orang yang menguasai diri adalah orang yang sabar. Biar kita memiliki self-control. Kita memiliki kemampuan mengendalikan diri sendiri. Sebab selama hidup di bumi ini memang begitulah adanya gitu. Sudah diingatkan berulang-ulang dalam Alkitab. 2 Korintus pasal 5 ayat 4. 2 Korintus pasal 5 ayat 4. Apa kata Rasul Polos dalam suratnya ini adalah sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pekaya yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi selama hidup di bumi ya begini. Kita akan selalu menghadapi persoalan. Tekanan. Tapi kita harus bersabar. Kita punya rumah rohani yang fondasinya adalah fondasi firman. Firman Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Satu rumah yang fondasinya kuat maka ketika dia diterpah oleh angin kah dari samping, hujan kah dari atas, banjir kah dari bawah. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Maka dia tidak akan robo. Dia akan kuat. sebab dasarnya teguh. Kita harus bersabar. Sebab di dalam kesabaran itulah akan kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dengan hebat. Saya jadi teringat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Hari pasca itu mereka menari. Mereka bersuka cita ketika keluar. Sebab tampaknya sampai sejauh itu Piraun dengan seluruh bangsanya sudah menyerah. Tapi apa yang terjadi setelah mereka keluar dikejar lagi oleh Piraun. Kali ini dia malah lebih berani, lebih marah, lebih kecewa, lebih merasa tertipu, merasa rugi kalau bangsa Israel itu pergi. Maka dikejar. Kita tahu kisahnya ini secara umum. Di depan ada laut merah. Di samping kiri kanan itu tidak ada jalan kecuali pada gurun. kiri kanan kalaupun mereka pergi pasti terkejar. Di depan apalagi ada laut merah yang dalam. Di belakang itu Piraun dengan tentaranya sudah datang menyerbu. Apa yang mereka lakukan. Mereka memang sempat bingung. Hingga akhirnya Nabi Musa seorang hamba Tuhan yang diurapi dan punya percaya yang tinggi kepada Tuhan. Di dalam keluaran pasal 14 ayat 13, 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sabar, diam saja itu sabar. Kita ungkapkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Sabar, kita harus teguh, kita harus sabar. Jangan mudah melawan, jangan mudah memberontak. Kita mesti sabar, percayakan kepada Tuhan. Apa tantangan dalam hidup kita. Apa tekanan yang kita hadapi. Percayakan kepada Tuhan. Miliki pengharapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, tergeletak. Kalaupun kita dicobai ada takarannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada takarannya. Semua orang ada takarannya dalam menghadapi pergumulan. Oleh sebab itu ketika kita berada dalam tekanan. Kita dapat menang atasnya. Bila manakah kita dapat menang atas segala tekanan itu. Yang kedua adalah, bila kita tetap berdoa. Bila kita tetap berdoa. Ada satu contoh khusus yang dapat kita lihat di awal bagian ini. Mengenai berdoa ketika dia menghadapi tekanan yang berat. Namanya Raja Hizkiah. Raja Israel Ihuda. Dari kerajaan bagian selatan Israel. Dalam dua raja-raja pasal 20 ayat 1-3. Ringkasan kisahnya saya bacakan. Kitab dua raja-raja pasal 20 ayat 1-3. Pada hari-hari itu Hizkiah jatuh sakit. Dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Dan berkata kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkiah memelingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Katanya. Ya Tuhan ingatlah kiranya. Bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkiah dengan sangat. Haleluya. Hizkiah bukan mau menyombongkan dirinya. Kalau dia berkata disini aku telah hidup di hadapanmu dengan ketulusan atau tulus hati. Benar. Hizkiah melahan adalah seorang reformator. Dia banyak mengadakan reformasi spiritual, sosial, moral di dalam kehidupan bangsa Israel. Memang satu ironi. Kalau bangsa Israel itu justru raja-rajanya kebanyakan jahat-jahat. Penyembah berhala. Hidup udah beres. Nggak keruan. Nggak benar. Tak heran bangsanya secara umum juga ikut-ikutan. Karena pemimpinnya sudah rusak lebih mungkin bangsanya atau rakyatnya rusak. Berbeda dengan orang pada umumnya. Hizkiah ini mengikuti apa yang dilakukan nenek moyangnya Daud atau Raja Daud. Dia mengadakan sesuatu pembaharuan spiritual dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi orang yang tulus hati dan baik budi ini juga ternyata bisa mengalami tekanan. Ada dua tekanan yang sebenarnya saat itu sedang beliau hadapi dan itu menjadi satu paket. Apa itu? Dia sakit parah dan dalam teks lain disebut dia sedang diancam kerajaannya oleh kerajaan Asyur. Yang kerajaan Asyur pada waktu itu kerajaan yang sangat kuat bahkan paling kuat sedunia. Kerajaan Israel bagian utara itu yang berpusat di Samaria itu sudah hancur oleh Asyur sebelumnya. Dan kini Asyur sedang mau menyerang Yehuda. Israel selatan di mana Hizkiah menjadi raja. Dia juga sakit parah. Malah Yesaya sudah mendapat nubuat dari Tuhan bahwa dia akan mati tidak akan sembuh lagi. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Ini firman Tuhan. Ini bukan tabib yang berkata. Ini bukan dokter yang menyebutkan. Ini Tuhan yang berkata. Tetapi Hizkiah dia tenang, dia sabar, dia berdoa menghadap Tuhan. Tuhan lihatlah aku, tolong aku, sembuhkan aku. Dia menangis bukan di hadapan manusia. Dia menangis di hadapan Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Dengarlah aku Tuhan. Dengarlah aku Tuhan. Dia berkabung di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kita membaca hadapan seterusnya. Tuhan mengubah. Tuhan turut campur intervensi. Dia yang sakit parah seharusnya mati. Tuhan tunda kematiannya. Dia diberi hidup disebut dalam pasal ini 15 tahun lagi. Dan dia juga akhirnya melihat Asyur tidak lagi masuk ke Yehuda. Malahan mereka terusir ke negerinya sendiri. Hizkiah menjadi pemenang atas segala tekanan yang dia hadapi. Karena dia menghadapinya dengan doa. Sekarang ini banyak tekanan. Saya sudah sebut secara ringkas di depan tadi. Tekanan kesehatan, tekanan keuangan, tekanan kenyamanan, tekanan keamanan. Banyak betul tekanan. Tetapi biarlah kita berseru kepada Tuhan. Yeremia pasal 33, ayat 1-3. Yeremia sedang berada di dalam tahanan juga sebagai seorang Nabi. Pada zaman Raja Zedekiah yang lalim. Nabi Yeremia berdoa dengan benar. Malah dituduh sebagai Nabi palsu. Sementara Nabi-Nabi palsu yang bernubuat menyenangkan hati Raja saja. Malah dianggap yang benar. Inilah dunia. Edan. Yang benar dikata salah. Yang salah dianggap benar. Hizkiah menjadi korban. Dari ketidakadilan. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Malah tidak disukai. Dia dimasukkan dalam penjaring dalam. Yeremia pasal 33, ayat 1 dan 2. Kepada siapa disebut di sini Yeremia berseru? Siapa yang mau mendengar suaranya? Siapa yang mau mendengar urayannya? Tuhan mau mendengar. Maka dalam ayat 3 dikatakan apa? Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab kau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yang tidak pernah kau ketahui sebelumnya. Mari Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Menyatakan duka cita kita pada Tuhan. Kalau kita berkabung, berkabunglah yang benar di hadapan Tuhan. Jangan berkabung seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Termasuk atas saya sebut dulu kematian orang yang kita kasihi yang dekat dengan kita. 1 Thessalonica 4 ayat 13. Janganlah kita berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita punya Tuhan. Tuhan yang besar dia. Jauh lebih besar dari apapun yang dalam dunia ini. Dia yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kita berharap kepada Tuhan yang maha besar ini. Jangan kita kerdil pemikirannya. Jangan kita lebih fokus pada masalah. Tapi mari kita memandang kepada Tuhan. Supaya legalah hati ini. Supaya cerahlah pikiran ini. Supaya luaslah wawasan kita. Supaya kita jangan mudah kecewa. Mari kita memandang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau kita menangis tadi, menangis tadi hadapan Tuhan. Sebab dunia ini tidak punya timbangan air mata buat air mata kita. Dunia ini tidak punya timbangan untuk air mata kita. Tetapi Tuhan punya. Bahkan Tuhan taruh air mata kita dalam kirbatnya. Dia jaga betul dan kelakirannya menjadi mata air yang memancar dengan jernih. Masmur 56 ayat 9. Sengsaraku Tuhan yang menghitung-hitung. Masmur 56 ayat 9. Sengsaraku Tuhan yang menghitung-hitung. Air mataku Tuhan taruh di dalam kirbatnya. Bukankah semuanya telah Tuhan tulis. Bukankah semua Tuhan telah catat. Maka berserulah kepada Tuhan. Berdoa lah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Segala akal manusia. Segala pemikiran manusia. Segala wawasan manusia. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita jangan mudah bingung. Ketika kita berada dalam tekanan-tekanan apapun. Biarlah kita tetap berdoa. Kita dapat menang atas segala tekanan. Bila manakah itu? Yang ketiga adalah. Bila kita tetap berusaha. Bila kita tetap berusaha. Mari kita membaca beberapa nats dalam Alkitab mengenai hal ini. Mulailah dari kitab Masmur pasal 126 ayat 4 sampai 6. Kitab Masmur pasal 126 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyinya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ini adalah masih dalam rangka kisah bangsa Israel yang terbuang ke Babylonia. Mereka menderita. Mereka ingin kembali pulang ke Yerusalem. Mereka ingin melihat kembali baik Allah. Padahal saat itu memang baik Allah sudah runtuh. Tembok Yerusalem memegah juga sudah roboh. Mereka ingin masuk kembali ke kota yang mereka anggap suci sebagai tempat ibadah Sion. Gunung Sion itu. Tetapi mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan dalam situasi sulit itu mereka tidak diam saja. Mereka didorong oleh firman Tuhan melalui para nabi. Berjuang kamu, berusaha kamu. Berjuang kamu, berusaha kamu. Ketika kamu berada dalam tekanan, coba lakukan sesuatu. Tetap menabur benih walaupun sambil berderai air mata. Walaupun keadaan sedang menekan. Atau kita berada dalam keadaan yang sedang tertekan. Terus kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Terus kita melakukan pekerjaan kita. Malah kita harus semakin bersemangat. Kalau kita sulit mencari jodoh, tetap kita mencari jodoh. Berusaha. Kalau kita sulit mendapat pekerjaan yang tepat bagi kita. Tetap kita melakukan pekerjaan yang dapat kita lakukan. Sambil tetap mencari pekerjaan yang lebih tepat tadi. Berusaha. Sulit mengikuti pendidikan. Sulit mengikuti pelajaran. Sulit mengikuti kuliah. Tetap kita berusaha. Sulit belajar bahasa asing. Tetap kita berusaha. Sulit untuk berbisnis. Sulit untuk buka toko. Sulit untuk melakukan pekerjaan kita di pasar. Tetap berusaha. Sulit untuk menghadapi anak yang nakal. Sulit untuk menghadapi suami yang galak. Sulit untuk menghadapi orang tua yang salah faham. Tetap kita berusaha. Kalau kita sulit menghadapi akan virus di dunia saat ini. Tetap kita berusaha. Tetap kita coba cari jalan keluar apa ya. Yang dapat menahan laju virus apa ya. Kalau memang di sana dia harus bertumbuh. Janganlah sampai bertumbuh di sini. Mari kita batasi jaraknya. Mari kita jaga jarak. Maka ada namanya social distancing. Bahkan physical distancing. Itulah yang membuat kita sekarang ini hidup dalam suasana kenormalan yang baru. Itu adalah satu usaha. Kita mengencangkan ikat pinggang kita. Istilah dari berhemat. Itu satu usaha. Kita tetap memberikan akan donasi-donasi untuk pekerjaan Tuhan. Kita tetap memberikan persembahan kolek temingguan ibadah. Kita tetap membayar persepuluhan di rumah Tuhan. Kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Itu tetap berusaha. Kita tidak berdiam diri. Walaupun suasana sedang sulit. Kita tetap melakukan satu pekerjaan kita. Tugas tanggung jawab kita. Kita tidak lari dari panggilan kita. Kita tetap berusaha. Saya percaya. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itulah janji Tuhan. Mencoba Tuhan menyertai kita. Saya lebih baik baca ulang teks yang masuk itu. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melempuhi kekuatan kita. Lagipula pada waktu kita dicobai Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Terpucilah Tuhan. Maka kita harus menjaga suasana hati kita tetap baik. Joshua 1 ayat 6 ayat 7 ayat 9. Joshua, take heart. Jaga hatimu. Jangan sampai dicuri oleh kuasa kegelapan. Joshua, take heart. Jaga hatimu. Tenang kau. Kuat kau. Kuat kau. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Tabah kamu. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus? Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat fisik tubuh jasmennya manusia lahirnya dapat merosot. Dapat sakit. Tapi tetap tenang berseru kepada Tuhan. Memandang keabadian. Sembari melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Misalnya tadi itu soal ketika lemah fisiknya. Ada satu ayat Rasul Paulus berkata pada Timotius ini. 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius 5 ayat 23. Timotius janganlah lagi minum air putih saja. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu. Dan tubuhmu sering lemah. Inilah satu usaha. Dalam situasi tertentu kita perlu menambahkan asupan tertentu. Vitamin tertentu. Makanan minuman tertentu. Nutrisi tertentu lebih banyak. Supaya apa? Supaya tubuh kita kembali kuat. Kembali bugar. Kembali sehat. Ini bagian dari usaha. Maka kita tidak anti obat. Tidak anti namanya akan tabib. Tidak anti dengan perawatan medik. Itu adalah bagian dari usaha. Ketika kita mengalami kekurangan. Kita harus berpikir bagaimana supaya kita dapat makan lagi. Bagaimana supaya anak-anak kita sekolah lagi. Minta hikmat dari Tuhan dan berusaha. Kejadian pasal 26 ayat 12, 13, 14. Ini ayat menjadi pemandu bagi kita ketika kita kesulitan ekonomi. Disertai dengan iman pada Tuhan. Mari kita tetap menaburkan benih. Kejadian pasal 26 ayat 12, 13, 14. Maka menaburlah ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sebab dia mendapat hasil sampai 100 kali lipat. Ayat 13 berkata dia menjadi orang kaya. Kian lama kian kaya. Wow. Bahkan menjadi kesaksian yang hebat bagi orang sekitar rakyat 14. Maka betapapun sulitnya keadaan saat ini. Saat ini keadaan memang sangat sulit. Sangat, sangat, sangat sulit. Tetapi kita harus tetap berusaha. Tekanan ini tidak boleh kita lawan dengan cara yang keliru. Kita harus tetap bersikap sebagai seorang prajurit Kristus. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita ini adalah apa? The soldier of Christ. Prajurit Kristus. Kita panglimanya adalah panglima Kristus. Tuhan itu panglima kita. Jangan kita cenging. Jangan suka bersungut-sungut. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan. Supaya kamu menjadi contoh bagi orang-orang sekitar. Kamu tiada beraib dan tiada bernoda jadinya. Sebagai anak-anak terang yang tidak bercelar di tengah-tengah angkatan. Yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang di tengah kegelapan dunia. Maka lakukan segala pekerjaanmu. 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih atau dengan kasih. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita tetap berusaha. Kita bekerja. Tetap senyum. Tetap menjadi berkat. Kita mengundang simpati dari sesama. Tetap kita juga berempati kepada orang lain yang susah atau bahkan lebih susah dari kita. Tetap kita menginjil, memberitakan firman, tetap bersaksi, melayani, datang ke gereja Tuhan. Meskipun ada pembatasan dengan protokol kesehatan ini dan itu. Kita tidak takut beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita jaga jarak dengan sesama. Tapi kita tidak akan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah jaga jarak dengan benda-benda di dunia. Tapi kita tidak akan pernah jaga jarak dengan Alkitab sebagai firman Allah. Kita dapat menang atas segala tekanan. Demikianlah urayan khutbah saya hari ini. Bapak Ibu, didasarkan tadi pada surat Isipara Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Dengan judul, agar kita menang atas segala tekanan. Kita dapat menang atas segala tekanan. Bila manakah kita dapat menang atas segala tekanan itu? Tiga, kondisi pendukung. Sudah kita coba lihat secara sederhana dan ringkas. Yakni yang pertama, bila kita tetap bersabar. Yang kedua, bila kita tetap berdoa. Yang ketiga, bila kita tetap berusaha. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman yang kita renungkan menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Firmanmu kami sudah baca dan renungkan. Biarlah itu boleh kami ingat selalu. Kami renung-renungkan terus menjadi remah dalam hidup kami. Bahkan kami lakukan, terapkan. Dimanapun kami berada. Dan kami beritakan ulang dengan bahasing tepat kepada sesama kami. Kami sungguh yakin firmanmu ya dan amin. Firmanmu tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Maka kami percaya ada berkat dari melakukan firmanmu. Imanmu setelah kami mengaminkannya. Bahkan ada berkat juga ketika kami memberitakannya. Terpuji-puji lah Bapak yang memberikan kami kemampuan. Menjadi pemenang atas segala tekanan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan rohku. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online kita kali ini. Dan kami berharap kita semua bisa hadir kembali di ibadah online berikutnya. Tepatnya dua minggu yang akan datang. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan persembahan. Dapat mentransfernya atau mengirimkan dananya ke nomor kening di bawah ini. Baik kita akan akhiri ibadah kita kali ini. Dan pastikan rekan-rekan semua hadir di ibadah kita berikutnya di dua minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk ajak rekan-rekan sekerja satu unit maupun unit yang lainnya. Nanti kita boleh sama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan di ibadah online kita berikutnya. Kita akan menerima berkat Tuhan dari hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur semua dapat berjalan dengan tuntunan Tuhan. Semua pujian penyembahan kita biarlah berkenan kepada Allah. Firman yang kita dengar juga menjadi berkat buat kita. Mari kita kembali berdoa mengakhiri ibadah dan kita memohon berkata dari Tuhan. Bapak di dalam surga demikianlah kami beribadah kepadamu. Di dalam ibadah ini kami dapat menaikkan puji-pujian syukur kami kepada Tuhan. Mewakili komunitas kami. Mewakili akan tempat kami berusaha bekerja. Mewakili akan keluarga rumah tangga kami sebesar-besar seluas-luasnya. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami juga boleh berdoa kepada Tuhan. Memohon berkat-berkat Tuhan. Melaporkan semua keluh kesah kami kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kami percaya. Doa kami naik di hadirat Tuhan. Tuhan dengar dan kabulkan semua permohonan kami. Dan kami menanti berkat-berkat yang ajaib. Biarlah firman yang kami sudah renungkan. Sekali lagi kami boleh sungguh-sungguh ingat terus-menerus. Kami boleh terapkan dan bagikan pada sesama kami. Terpucinlah Bapak di atas segalanya. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup kami. Mesterahkan semua pada Tuhan. Dan perusahaan ke tempat kami bekerja. Diberkati oleh Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Sekarang Bapak curahkan kasihmu atas kami lebih lagi. Rumpangkan tanganmu dan kami menerima berkat darimu. Mari Bapak Ibu arahkan hati pemikiran kita kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapak kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan dari Allah Ruh Kedus. Itu yang akan menuntun menyertai kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jalur. Jalur terima kasih. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin pembebasan bagi orang yang ditawar Yang ku tak dapat kelihatan yang tertindas dibebaskan Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba Kerajaan alat penukurnia itu berita bagi istri dunia Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh pengancobaan Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati Telah bersedia bagi kita pengampuran dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya Kerajaan alat penukurnia itu berita bagi istri dunia